Naga pembunuh jelit 13. Apakah Teocu benar-benar tak memalukan, Su? Haha, tidak, justru kau mengagumkan. 15 tahun berlatih ternyata telah sanggup merobah dirimu seperti ini. Ah, pintu kagum, Han Han. Kau luar biasa dan hebat sekali dan ketika Atosu itu berkelebat naik dan berdiri di depan muridnya maka Han Han tersenyum menjatuhkan diri berlutut. Ini berkat jerih payah Su Hu. Kalau Su Hu tidak mendidik atau menggembelengku tak mungkin aku bisa bergini. Terima kasih, Su Hu. Ini semua berkat budimu. Ah, bangunlah, sangguru berseri. Tak ada budi atau jasa baik, Han Han. Semua ini adalah Atos Kehendak Yang Maha Kuasa. Bangkitlah, dan pintu ingin berbicara sesuatu denganmu lalu ketika muridnya bangkit berdiri dan berseri-seri, Im Yang Chin Jin juga berseri dan gembira maka kakek itu memandang muridnya lagi. Beberapa hari ini kuliatka sering memandang keluar. Apakah ada sesuatu yang sedang kau pikirkan, Han Han? Ayolah, aku menangkap sesuatu darimu. Han Han tiba-tiba berkerut kening. Dipandang dan ditanya seperti itu mendadak saja wajah kegembiraannya lenyap. Seng guru tersenyum lebar tapi sorot mati gurun fa itu memancarkan yang lain, seolah ada sesuatu van juga ingin dikatakan gurun fa itu. Dan ketika Han Han tertegun tak segera menjawab, gurunya menarik nafas tiba-tiba kakek itu melayang turun dan berseru. Mari masuk ke guha, kita bicara di dalam. Han Han terkejut. Melihat gurunya turun dan berkelebat di dalam guha tiba-tiba ia pun mengikuti. Gurunya rupanya juga hendak berkata sesuatu sementara ia pun juga memiliki ganjalan. Pucuk di cinta ulam tiba, gurunya hendak bicara. Maka ketika Han Han berkelebat dan turun memasuki guha, dua orang itu lenyap dari atas batu karang. Maka di sana im yang cincin sudah bersilah menunggu muridnya, sikapnya tampak tenang namun sorot matanya serius, hal yang justru membuat Han Han tergetar. Duduklah, dan kau katakan apa yang menjadikan jalan, Han Han terkejut karena gurunya seolah telah lebih dulu tahu. Pinto melihat gerak-gerikmu yang aneh pada hari-hari belakangan ini, Han Han. Dan kebetulan Pinto juga mau bicara padamu. Barangkali, pembicaraan kita sama. Hektometer, Han Han menunduk, duduk bersilah di depan gurunya, kening berkerniat kau rupanya tahu sebelum ku beri. Tahu, suhu. Agaknya tak perlu tecu bicara karena suhu sudah menangkap. Tidak, jangan begitu, Seng Tosu mengebutkan lengan bajunya. Pinto juga manusia biasa, Han Han, bisa keliru atau salah. Daripada mendahului yang belum tentu benar lebih baik kau bicara apa yang selama ini kau pikirkan. Kau selalu memandang keluargu hasil uman. Betul, Han Han tak menyembunyikan rahasianya lagi. Teocu merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain, suhu. Teocu seolah tertarik oleh sesuatu di luar yang selama ini belum Teocu ketahui. Maksudmu? Maaf, Teocu-Teocu tak berani bicara. Hektometer, tak berani bicara bukan sikap yang selama ini kuajarkan, Han Han. Pinto tak pernah mengajarimu untuk menyimpan atau menyembunyikan rahasia. Kau harus jujur dan bicara benar, atau justru Pinto akan salah paham kepadamu dan menduga yang tidak-tidak. Maafkan Teocu, Han Han tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Teocu ingin bertanya sesuatu, suhu, tetapi khawatir suhu marah, tersinggung. Sian Chai, Pinto tak pernah marah untuk hal-hal yang benar. Kalau kau ingin bicara silahkan bicara, jangan dipendam suhu tak akan marah. Sudah ku bilang tak akan marah untuk hal-hal yang benar. Han Han, Pinto juga akan bicara padamu akan sesuatu. Baiklah, kalau begitu maaf. Teocu, murid, akan bicara. Tanda petik. Dan ketika Han Han membetulkan lepak kakinya dan bersilat tegak, muka menghadap gurunya maka pertanyaan yang pertama kali keluar adalah apakah gurunya itu menikah? Apa? Maaf, Teocu hanya bertanya saja, suhu. Apakah suhu pernah menikah dan punya anak? Sian Chai, pertanyaanmu menjengangkan. Tapi tidak apa. Pinto jawab bahwa Pinto belum pernah menikah karena Pinto adalah pertapa. Kenapa kau tanyakan ini dan adakah itu kaitannya dengan perasaan yang mengganjal di hatimu? Benar, Han Han berdebar, girang karena gurunya tak marah. Teocu menanyakan ini karena ada rentetannya, suhu, yakni apakah benar kadang-kadang suhu menganggap Teocu sebagai anak, di samping murid. Hektometer Seng Rosu mengurut jenggot, bersinar-sinar, terkejut tapi juga heran akan pertanyaan muridnya itu. Tapi ketika Im Yang Chin Jin tersenyum dan tertawa ramah, wajahnya benar-benar tidak menampakkan rasa marah maka dia justru menegur muridnya itu. Aneh, katanya. Apa kaitannya semua itu dengan pertanyaanmu, Han Han? Dan apakah perlu Pinto jawab? Teocu merasa perlu, karena diam-diam Teocu juga merasa aneh. Sian Chai, aku Feng seharusnya bicara aneh tapi kau malah yang merasakan serupa. Baiklah, apakah anehanmu itu, Han Han? Dan kenapa kau merasa aneh? Suhu menyatakan tidak menikah tapi mempunyai anak seperti Teocu. Suhu menganggap Teocu sebagai murid tapi acap kali kasih sayang Suhu seperti ayah terhadap anaknya. Apakah ini bukan aneh, Suhu? Bagaimana Teocu tidak akan merasa bingung jika Suhu tak pernah beristri tetapi mempunyai anak Teocu? Haha, tawa Tosu itu meledak tak dapat ditahan, sekarang dia tahu apa tujuan dan kemana kata-kata Han Han ini. Kau bingung karena memendamnya Jeh sendirian, Han Han. Kau merasa tak mengerti dan aneh karena selama ini kau tak pernah membicarakannya dengan aku. Baiklah, Pinto katakan. Bahwa semua perasaanmu itu salah, bahwa kau benar-benar bukan anak Pinto melainkan murid. Tapi karena Pinto juga menyayangmu sebagai anak sendiri, seperti yang kau rasakan maka itu tidak aneh karena cinta atau kasih sayang dapat timbul di mana saja, untuk siapa saja. Jadi Teocu bukan anak? Bukan, mana mungkin. Pinto adalah seorang pertapa, Han Han, selamanya belum pernah menikah. Dan kalau kau sudah bertanya tentang ini maka kebetulan Pinto juga akan bicara yang serupa. Hektometer, dengarlah dan ketika si Tosu duduk berseri dan memandang wajah muridnya itu, Han Han tampak serius dan mendengarkan baik-baik maka Im yang cincin menarik napas dalam-dalam. Keadaan ini memang harus kau ketahui, rahasia sudah sepatutnya dibuka. Dan karena kau sudah memulai pertanyaan itu maka Pinto juga akan bicara tentang dirimu. Han Han berdebar, telinganya bergerak ke atas seperti kelinci yang siap mendengarkan sesuatu. Kau belum tahu siapa dirimu sebenarnya, bukan Sang Guru bertanya, dijawab gelengan kepala. Bagus, Pinto juga tidak tahu, Han Han. Kau dan aku sebenarnya sama-sama tidak tahu siapa dan dari mana kau ini. Apa Han Han kaget? Suhu tak tahu siapa atau dari mana Teocu ini. Apakah Teocu muncul begitu saja di atas bumi? Tidak, tentu saja tidak. Tapi kalau dikatakan Pinto tak tahu sama sekali dari mana dirimu maka hal itu juga tidak benar, Han Han. Maksud Pinto adalah Pinto tidak tahu siapa ayah ibumu. Kalau begitu bagaimana Suhu dapat mengambil Teocu, menemukan Teocu? Aku menemukan dirimu ketika dibuang seorang wanita berotak miring, dilempar di rumput kering ketika wanita itu hendak mencarikan makanan untukmu. Ah, siapa wanita ini, Suhu? Dengarlah, sabar dulu, dan ketika Han Han berdebar mendengarkan, mukanya merah karena dia ternyata berasal dari seorang wanita berotak miring, hal yang menyakitkan maka Tosu itu tampak menghela nafas mengenang peristiwa 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun. Ya, waktu itu Pinto sedang berpergian. Kebetulan saja kalau Pinto bertemu dengan wanita ini. Dialah yang membawa dirimu dan meninggalkanmu di tepi hutan. Kau menangis terus-terusan waktu itu, menarik perhatian Pinto yang segera datang. Dan ketika Pinto melihat bahwa kau di tangan wanita itu, yang menamparmu dan menyuruhmu dia, maka wanita itu rupanya sadar bahwa kau lapar. Dan wanita itu lalu pergi, mencari pisang, makanan untukmu. Tapi karena kau menangis melengking-lengking dan semut rupanya menggigiti tubuhmu maka Pinto tak tahan dan segera mengangkatmu. Dan tak lama kemudian wanita itu datang. Lalu bagaimana, Suhu? Apakah dia wanita biasa atau orang persilatan? Im yang cincin tersenyum. Pertanyaan muridnya itu amat bernafsu dan hon-hon seketika sadar, malu. Tapi ketika Tosu ini mengangguk dan menjentikan kukunya mengusir seekor semut merah maka Tosu itu berkata, dia bukan wanita sembarangan, melainkan seorang wanita lihai. Tapi karena saat itu agaknya dia terganggu jiwanya dan menderita tekanan batin berat maka Pinto menyelamatkanmu dari tangannya. Siapa wanita ini, dari mana asalnya? Pinto tak tahu namanya, hon-hon, tapi Pinto tahu dari mana dia berasal. Dari mana dia hon-hon bersemangat, lupa lagi. Apakah kau tahu ilmu silatnya, Suhu? Dan apakah wanita itu musuh orang tuaku? Aku tak tahu, kurang begitu jelas. Tapi karena dia membawamu dan mau mencarikan makanan untukmu tentunya wanita itu bukan musuh, meskipun entah bagaimana dia bisa gila dan tertawa-tawa sepanjang jalan. Kalau begitu siapa dia, coba Suhu sebutkan dia murid atau cucu murid Hekian Taibo. Hekian Taibo? Siapa dia ini, Suhu? Kenapa aku tak mendengar namanya? Hektometer, nenek ini sudah meninggal, hon-hon. Dan Pinto memang baik um pernah menceritakan nama ini kepadamu. Nama-nama lain barangkali sudah, tapi nama nenek ini memang belum. Dia adalah pewaris Hekian Pang, guru atau nenek guru dari ketua sekarang yang entah siapa. Ah, begitukah? Dan wanita gila itu? Pinto tak tahu, kecuali bahwa dia murid atau cucu murid Hekian Taibo itu. Kalau kau ingin tahu tentu saja kau harus mencari atau menemukan wanita ini kalau hidup. Hektometer, Teocu akan mencarinya, Suhu. Dan Teocu akan menyelidiki ini bagaimana Teocu sampai di tangannya. Tapi, kalau dia sudah tiada tentunya Teocu akan ke Hekian Pang saja menyelidiki itu. Tahukah Suhu di mana markas perkumpulan ini? LM yang cincin tersenyum. Tampaknya ini yang membuatmu akhir-akhir ini mi lamun. Hektometer, tentu saja Pinto tahu di mana markas itu, hon-hon. Dan justru Pinto memang akan menyuruhmu pergi untuk mencari tahu. Sudah waktunya kau meninggalkan Guha Siluman, sudah waktunya pula Pinto melanjutkan tapa setelah bertahun-tahun terhenti untuk menggembelengmu. Apakah kau sudah siap untuk meninggalkan Guha? Hon-hon terkejut. Tiba-tiba saja dia terbelalak memandang Suhunya itu. Suhunya sudah berkata bahwa dia memang harus meninggalkan Guha Siluman, meninggalkan pula gurunya itu yang akan melanjutkan tapa setelah bertahun-tahun terhenti. Dan ketika hon-hon tertegun dan sadar, Mette, tiba-tiba berair mendadak hon-hon menjatuhkan diri berlutut dan menangis. Suhu, tidak ku sangkal bahwa aku memang ingin meninggalkan tempat ini. Tidak ku sangkal bahwa Teocu ingin tahu tentang keadaan diri Teocu. Tapi Teocu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu, Suhu. Teocu bermaksud ingin pergi bersama-sama dengan Suhu, bukan sendirian. Hektometer, sudah tiba waktunya perpisahan, Im yang cincin terharu dan mengusap-usap rambut muridnya itu, hon-hon menangis ditahan-tahan. Tak perlu mencucurkan air Mette karena ada pertemuan pasti ada perpisahan, hon-hon. Kalau kau menangis dan mengguguk seperti ini justru Pinto yang menjadi malu. Tenanglah, dan bersikaplah ksatria. Hon-hon hampir tak kuat. Setelah tangan gurunya itu menyentuh kepalanya maka seluruh getaran cinta kasih itu terasa benar, kuat dan mencekam dan hon-hon menubruk dan memeluk Suhu-nya itu. Dan ketika dia mengguguk dan tak menghiraukan kata-kata gurunya, menangis seperti anak kecil maka Im yang cincin memejamkan Mette karena dua titik air Mette akhirnya runtuh juga. Namun Tosu ini akhirnya melepaskan tangannya. Hon-hon diminta diam dan ditiuplah ubun-ubun muridnya itu untuk memberi kekuatan. Dan ketika hon-hon mampu mengendalikan diri dan tangisnya tinggal isak-isak kecil maka hon-hon menutupi muka tak berani memandang wajah gurunya itu. Teocu, Teocu lebih baik tak usah meninggalkan guha siluman. Teocu ingin tetap menemani Suhu di sini. Hektometer, bodoh Im yang cincin tertawa, lebih dulu mampu menguasai hatinya. Kau seperti anak ayam kehilangan induknya, hon-hon, tak bakal dewasa dan mampu mandiri. Tidak, Pinto justru tak ingin lagi diganggu olahmu. Tugas Pinto sudah selesai bi, semua ilmu-ilmu Pinto telah kau warisi. Dan karena Pinto ingin menyendiri dan bertapa lagi maka justru Pinto ingin memberitahu padamu supaya meninggalkan guha siluman. Kau harus mengisi masa-masa mudamu dengan pengalaman. Dan pengalaman yang paling baik adalah keluar guha. Nah, tanpa pertanyaan ayah ibumu itu pun Pinto pasti akan menyuruhmu pergi, hon-hon. Karena tak baik seorang anak muda teinggal di sini seumur hidup. Kau tak dapat melaksanakan tugas pendekar dengan terus berdiam di sini. Kau tak dapat menolong si lemah dan kecil bila hanya mengurung diri, padahal semua ilmu dan nasihat-nasihat telah ku berikan padamu. Karena itu berangkat dan pergilah, hon-hon. Sudah tiba waktunya untuk turun gunung. Hon-hon menangis dan menggigit bibir. Kalau gurunya sudah bicara seperti itu maka percuma saja permintaan atau bujukannya. Hon-hon sudah terbiasa hidup bertahun-tahun dengan gurunya ini. Sudah terbiasa berdua dan budi baik serta jasa gurunya itu besar sekali. Maka ketika gurunya berkata bahwa tanpa persoalan dirinya pun memang dia akan disuruh pergi, meninggalkan guha siluman dan gurunya ini tiba-tiba hon-hon tersedak lagi dan mengguguk. Namun imb yang cincin menepuk-nepuk bunggung muridnya itu. Untuk perasaan batin yang sedang bergolak begini memang hon-hon belum pernah mengalami. Hal itu pun juga belum pernah diajarkan. Tapi ketika imb yang cincin menyalurkan hawa hangat dan hawa itu terus naik ke kepala, perasaan bingung atau gundah lenyap maka hon-hon perlahan-lahan dapat menguasai dirinya lagi. Tak ada pertemuan tanpa perpisahan, tadi sudah pintu katakan. Nah, bersiap dan laksanakan tugasmu, hon-hon. Ambil buntalanmu dan pergilah. Hon-hon menggigit bibir kuat-kuat. Meskipun dia tak menangis lagi namun setitik dua masih juga air matanya jatuh. Perpisahan itu tiba-tiba dirasanya berat, berat sekali. Tapi ketika hon-hon menguatkan hati dan memejamkan mata, perlahan-lahan sedu sedannya ditekan turun. Maka hon-hon bangkit terhuyung dan memasuki kamarnya, mengambil buntalan dan menyiapkan ini itu lalu menghadap gurunya lagi. Ternyata apa yang hendak dibicarakan sama, yakni tentang persoalan dirinya tapi bertambah dengan perpisahan itu. Hon-hon sebenarnya hendak mengajak gurunya keluar bersama dan bukan pergi sendirian. Tapi ketika hon-hon berlutut dan menggigil di depan gurunya, Im yang cincin tampak tersenyum haru maka kakek itu diam-diam kagum karena muridnya sudah mampu menguatkan hati, dengan mengeraskan dagu. Kau sudah siap sudah. Baiklah, berangkat dan hati-hatilah, muridku. Doaku besertamu dan jangan lupa semua nasihatku. Ingat bahwa kau harus membantu yang lemah melawan yang kuat, kejam. Tugas pendekar terletak di pundakmu dan cari serta temukan siapa orang tuamu. Hon-hon menggigit bibir. Suhu belum memberitahu bagaimana ciri-ciri wanita yang membawaku itu. Bagaimana rupanya dan apalagi lainnya. Ah, tak sukar. Dia cantik dan mengurai rambutnya, Hon-hon. Berpakaian merah dan membawa sebatang pedang. Ilmunya angin kiamsut, silat pedang awan merah, cukup berbahaya meskipun tak perlu kau takuti. Terima kasih, dan selamat tinggal, Suhu. Teocu harap akan segera dapat mencari orang tua Teocu dan kembali ke sini. Baiklah, hati-hati, muridku. Pinco tak dapat mengantar karena Pinco juga akan segera bersama di doa dan restu Pinco bersamamu. Hon-hon mencium kaki gurunya. Ketika memberi hormat dan menyentuh gurunya itu hampir saja rangisnya meledak lagi. Untunglah, pemuda itu menguatkan batin dan menarik napas dalam-dalam. Ada suatu nasihat bahwa bila seseorang sedang diguncang sesuatu sebaiknya cepat-cepat menunjukkan perhatian pada napas. Hitung, 1, 2, 3, 4 begitu. Seterusnya. Dan ketika Hon-hon sudah melakukan ini dan kedukaannya tertarik dalam, tak muncul di permukaan, maka gurunya mengangguk dan tiba-tiba mendorong, seng murid mencelat. Pergilah, sampai bertemu lagi, muridku. Jaga diri baik-baik dan panggil Pinto dengan ilmu batin kalau kau benar-benar memerlukannya. Hon-hon terlempar dan berjungkir balik. Ketika Gurun Fa mendorong dan mengibaskan lengan bajun Fatadi maka serangkum angin maha kuat mengangkatnya naik, melempar dan membuat dia tahu-tahu sudah terlempar keluar guha. Tapi ketika Hon-hon berseru keras dan mengebutkan lengan bajunya pula maka pemuda ini terjatuh dengan kedua kaki terlebih dahulu, tangan mengembang di kanan-kiri tubuhnya, persis Garuda yang akan terbang. Haha, bagus, muridku. Pergunakan sekarang Hui Tian Xin Tiao, Raja Wali Sakti terbang ke langit. Hon-hon berseri. Lupa kepada perpisahan yang akan dialaminya itu tiba-tiba pemuda ini melengking dan melempar tubuh ke atas. Tidak seperti didorong atau dipukul gurunya tadi yang membuatnya mencelat adalah sekarang pemuda ini bergerak lurus dengan tangan terpentang lebar-lebar. Dia menjejak atau melempar tubuh sekali untuk akhirnya lurus naik ke atas seperti seekor burung yang terbang tinggi-tinggi, kaki merapat sementara lengan menekan atau menghantam ke bawah. Angin yang amat kuat mementalkannya balik dan itulah yang kini membuat pemuda itu meluncur ke atas, tinggi sekali. Dan ketika Guha Siluman Tau-Tau sudah ada di bawah dan Hon-hon hingga di tebing yang menjorok, sejenak saja maka pemuda itu sudah berseru keras dan menjejakan kakinya lagi 4-5 kali. Gerakan ini diulang-ulang hingga sebentar kemudian Hon-hon sudah semakin jauh saja di bawah Guha. Jejakan atau anjotan kakinya itu luar biasa enteng hingga sekali tekan mampu membuatnya mencelat sekitar 10-20 meter. Bukan main. Dan ketika 5 kali anjotan tubuh sudah membuat pemuda itu hinggap di sana, jauh di atas tebing maka debur ombak selatan hampir tak terdengar lagi. Guha Siluman sudah tak kelihatan karena kecil di bawah, jauh sekali. Suhu, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Haha, sampai jumpa lagi, Hon-hon. Ingat semua nasihatku dan lakukanlah tugas luhur di dunia Kang-oh. Hon-hon sudah berkelebat. Setelah sekarang diadip puncak tebing maka tempat tinggalnya sudah tidak kelihatan lagi. Gurunya juga tidak namun suara gurunya itu jelas benar terdengar di atas. Itulah demonstrasi hikang atau ilmu suara yang dipertunjukkan suhunya. Dia tadi juga mempergunakan ilmunya itu hingga suhunya dapat menangkap di bawah. Dan ketika Hon-hon berkelebat dan lari seperti burung, tangan mengembang di kiri kanan tubuh maka pemuda itu bergerak dan turun ke bawah. Hon-hon telah mempergunakan hui Tian Xin Tiao-nya atau Raja Wali Sakti Terbang ke Langit, sebuah ilmu meringankan tubuh yang dipunyai gurunya. Dan ketika pemuda itu meluncur dan meninggalkan guha siluman, tebing yang dihantamomba lenyap dengan cepat maka pemuda itu sudah meninggalkan Laut Selatan untuk menuju ke barat. Hon-hon telah mendapat ancir-ancir agar dia mencari ke daerah Kuangsi. Di sana dekat dengan markas Hekian Pangdan. Mungkin dari situ penyelidikannya berhasil. Dan ketika Hon-hon meluncur dan terbang dengan ilmu lari cepatnya itu, hui Tian Xin Tiao yang amat luar biasa maka beberapa perampok yang dilewatinya di hutan-hutan melongo dan terkejut, terbengong-bengong. Setan. Iblis kah itu? Atau siluman terbang? Semua matah, terbelalak. Hon-hon timbul kegembiraannya setelah di alam bebas. Dia bebas mempergunakan ilmunya setelah kini meninggalkan pertapaan, bebas melakukan apa saja yang dia suka. Dan ketika pemuda itu melihat perampok-perampok di hutan, sengaja menggoda dan ingin mempermainkan mereka maka pemuda ini lenyap dan muncul lagi di hutan sebelah, naik turun gunung seperti siluman terbang. Namun ketika akhirnya malam tiba dan sehari penuh dia menguras tenaga, Hon-hon lupa makan lupa minum maka pemuda itu melihat sebuah kota yang gemerlapan. Hon-hon berhenti dan bertanya kepada seseorang. Ternyata dia memasuki kota Nanning, sebuah kota yang ramai dan tak lama kemudian pemuda ini mencium bau masakan-masakan sedap yang keluar dari rumah-rumah makan. Dan ketika Hon-hon berkeruyuk dan teringat perutnya yang lapar, dua anak kecil terkekeh mendengar bunyi suara itu maka Hon-hon mendekati sebuah restoran sambil berkali-kali memainkan cuping hidungnya untuk menikmati dahulu bau masakan-masakan itu. Tapi celaka, seorang pelafan memandangnya dengan meti melotot. Hon-hon lupa kepada pakaiannya yang kotor dan penuh dibu, disangka pengemis. Maka ketika dia melongok dan memasuki rumah makan itu, pelayan mencegat dan mementaknya keluar tiba-tiba pemuda ini tertegun mendapat kata-kata kasar. Hei, pengemis tak boleh masuk. Keluar dan jangan mengotori tempat ini. Aku bukan pengemis, Hon-hon terkejut dan menahan marah. Aku pelancong yang kemalaman di jalan. Tapi, maaf, Hon-hon mengeluarkan sekeping uang emas, pemberian gurunya. Aku mau masuk, tuaku. Beri jalan dan jangan menghina dan ketika pelayan itu didorong dan uang emas dilempar ke atas meja, menamcap dan melesak di situ. Maka pelayan ini terkejut dan seketika sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang pemuda Kang O, gugup dan gentar tapi bingung karena para tamu tiba-tiba menoleh, mengerutkan kening dan menutup hidung mereka karena bawa pakaian Hon-hon yang berkeringat sungguh menusuk tajam. Hon-hon tak sadar akan itu karena baru inilah dia memasuki sebuah rumah makan di kota besar. Biasanya, dia duduk dan makan-makan di warung sederhana kalau diajak gurunya keluar untuk sesuatu keperluan, membeli pakaian umpamanya. Duduk dan berkumpul dengan kaum tani atau orang-orang sederhana yang hidupnya bersahaja. Mereka itu biasanya sama-sama berpakaian kumal dan bau kecut atau keringat bukan masalah, karena mereka petani-petani yang biasanya baru membajak sawah mereka atau bercocok tanam. Maka begitu Hon-hon memasuki rumah makan ini dan kebiasaan rumah makan di kota besar tentu saja lain dengan di kota-kota kecil, apalagi dusun dan kampung. Maka Hon-hon menjadi perhatian banyak orang tapi dengan tenang pemuda itu memilih sebuah meja dan duduk. Buntalannya diletakkan dan Hon-hon baru mengebutkan ujung bajunya untuk merontokkan debu-debu di es itu. Selaka pelayan itu terburu-buru menghampiri, pucat dan gugup. Maaf Kongcu, cuan muda, Anda, Anda sebaiknya ke belakang dulu. Jangan duduk di sini. Kenapa? Tamu, para tamu tiba-tiba menyingkir. Mereka tak tahan akan bau tubuhmu. Kongcu mandi dulu. Hektometer, begitukah Hon-hon nierah mukanya, mendengar suara cekikan dan segera menoleh ke kiri. Di es itu ada seorang wanita cantik yang membawa payung. Wajahnya jelita dan entah kenapa tiba-tiba saja jantung Hon-hon berdegup kencang. Ada rasa malu dan gugup di situ, dia merasa diterpawakan. Dan ketika Hon-hon tertegur dan seng pelayan cepat-cepat menunjuk ke belakang, berkata bahwa di situ ada kamar mandi maka Hon-hon diminta ke sana. Mari, Kongcu kuantar. Lima cil saja untuk sekali mandi. Hon-hon mengangguk. Akhirnya dia sadar bahwa bau keringatnya menjadi perhatian orang. Tamu-tamu yang ada di dekatnya memang tiba-tiba menyingkir dan beberapa di antaranya bahkan membayar kening dan keluar, tanda terganggu makannya dan tak senang adanya Hon-hon di es itu, pemuda yang berkesan pengemis. Dan ketika Hon-hon masuk dan membawa buntalannya pula, menyambar pakaiannya yang tertinggal di atas meja maka tak lama kemudian Hon-hon sudah keluar dan tampak gagah serta tampan dengan baju yang bersih, selesai mandi. Ih, tampan dan mengagumkan. Persis seperti yang kuduga. Hon-hon terkejut. Dia keluar dari kamar mandi ketika seruan itu terdengar nyaring, nyaring namun merdu. Dan ketika Hon-hon menoleh dan melihat bahwa itulah si cantik yang membawa payung, pelayan juga tertegun memandangnya maka wanita itu terkekeh dan mengedipkan sebelah mat tanfa, tidak malu-malu. Mari, mari, Kongcu. Duduk dan semeja saja denganku. Aku yang mentraktir. Hon-hon semburat. Selama hidup belum pernah dia berdekatan dengan wanita karena sehari-harinya adalah dengan gurunya itu, seorang pertapa pula. Tapi ketika pelayan tertawa dan yakin bahwa pemuda ini betul-betul bukan pengemis, sikap dan wajahnya menunjukkan wajah seorang pemuda gagah maka pelayan itu pun menggerakkan ibu jarinya menuding Hon-hon ke tempat si cantik. Ah, benar. Silahkan duduk dan makan di sana, Kongcu. Nona itu rupanya juga ingin berkenalan denganmu. SST dia mengakhiri dengan bisikan. Gadis itu adalah seorang wanita lihai. Tadi merobohkan dua pengemis yang datang mengganggu. Hon-hon tertegun. Dia jadi salah tingkah karena begitu keluar guha tiba-tiba saja berhadapan dengan wanita cantik. Ludahnya serasa sukar ditelan karena darah mudanya berdebur kencang. Betapapun, wanita dewi itu kazet memang menggerahkan. Tubuhnya padat dan cukup berisi, dada dan pinggulnya kelihatan besar dari samping. Hektometer. Namun karena Hon-hon bukan pemuda pemogoran dan tawaran itu justru membuatnya gugup, Hon-hon terpaku tak dapat bicara mendadak saja si cantik itu melengguk dan bangkit berdiri menghampirinya. Langkahnya, ah, minta ampun. Hon-hon berdesir melihat lenggang lengguknya yang aduhai, mirip pular yang meliak liuk. Dada dan pinggul itu bergerak-gerak dan merupakan tonjolan yang merangsang. Wanita ini seksi sekali. Hon-hon melengus. Tapi ketika lengannya sudah disambar dan Hon-hon terkejut, si cantik sudah merangkul pundaknya maka Hon-hon panas dingin cepat melepaskan diri. Kongcu tak usah takut, aku pun bukan harimau. Mari, kebetulan kita sendiri-sendiri. Duduk dan perkenalkan nama kueng HWA. Hon-hon benar-benar gugup bukan main. Dipeluk dan disambar seperti itu sungguh seumur hidup belum pernah dirasakannya. Ada sengatan yang tinggi menyetrom tubuhnya tapi Hon-hon sudah mundur menjauh, melepaskan diri. Dan ketika si cantik tersenyum dan tertawa lebar, tidak marah, maka Hon-hon segera membungkuk dan cepat-cepat ke bangkunya tadi, bangkunya sendiri. Maaf, aku, aku tak dapat menerima kehormatanmu, Nona. Terima kasih tapi biarlah aku di bangkuku sana dan cepat-cepat meninggalkan wanita itu yang tiba-tiba mengerutkan kening, menghentikan tawanya, maka Hon-hon segera memesan makanan dan minuman, ala desa. Aku minta air putih dan sayur bening. Boleh dengan beberapa bakpau. Apa? Kongcu, Kongcu memesan sayur bening. Dan air putih? Ya, itu kesukaanku, Bung Pelayan. Sediakan dan cepat karena perutku lapar. Tapi ada arak atau anggur di sini, jauh lebih lezat daripada air putih. Dan kami pun memiliki macam-macam masakan istimewa seperti babi sawas tomat atau ayam masak kecap. Tidak, aku tak suka makanan berjiwa Bung Pelayan. Aku suka sayur bening dan air putih. Aku tak ingin bicara lagi. Ba, baik dan si pelayan yang longo tapi ngeloyor pergi, sikap dan kata-kata Hon-hon menunjukkan kesederhanaannya yang luar biasa. Maka wanita cantik yang masih di situ tiba-tiba tersenyum dan melangkah menghampiri. Bolehkah aku duduk bersamamu Hon-hon tertegun? Maaf, aku bukan serigala atau harimau yang galak, Kongcu. Aku wanita biasa dan nama ku Ing-Hwa. Aku perlu duduk di sini karena perlu perlindunganmu. Lihat, di luar ada tujuh pengemis memandangku. Mereka melotot dan pasti akan menghajarku kalau nanti keluar. Hon-hon menengok. Benar saja di luar itu ada tujuh pengemis yang berdiri di depan pintu, sikapnya mengancam dan mati merekap pun melotot memandang si cantik ini. Pelayan terkejut dan buru-buru menyingkir. Rupanya, akan ada kegaduhan. Dan ketika Hon-hon menerima masakannya dan wanita itu duduk di sampingnya, menghadap pintu maka wanita itu berbisik seraya merapatkan tubuh. Itu orang-orang Hek Ika Ipang, perkumpulan pengemis baju hitam. Dua di antara mereka tadi ku hajar karena datang mengganggu. Sekarang memanggil teman-temannya dan celaka aku nanti. Mereka bertujuh. Hon-hon terguncang. Bicara sambil merapat begitu membuat buah dada wanita ini menempel di pundaknya. Segumpal daging yang lunak lembut menggetarkan birahi, Hon-hon tersentak dan berdesir. Tapi karena dia adalah murid Im yang cincin yang sakti dan berahi bukanlah kelemahannya. Hon-hon sudah menekan guncangan hatinya dengan mendorong halus tubuh wanita itu. Maka Hon-hon berkata agar wanita itu tak usah takut, diam-diam menarik napas dalam-dalam untuk mengusir rasa nikmat yang mengganggu, getaran aneh yang dirasakan. Nona tak usah khawatir, ada aku di sini. Kalau mereka mau berbuat curang tentu aku tak akan tinggal diam. Tapi kenapa dengan dua orang pengemis tadi? Mereka mengganggu ku, Kongcu, menyodor-nyodorkan piring sebelum makanku sendiri habis. Hektometer, namaku Hon-hon, jangan panggil Kongcu. Aku tentu melindungimu, Nona. Jangan takut dan mari temani aku makan. Tapi maaf, pesananku amat sederhana Hon-hon mengambil sumpit, mulai menjepit beberapa sayuran di mangkoknya dan wanita di sebelahnya itu terbelalak. Hon-hon bersikap demikian tenang dan penuh kepercayaan diri. Dia segera berkata bahwa pengemis-pengemis Hektikaipang bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka terdiri dari pengemis-pengemis lihai dan tingkatan mereka ditentukan oleh tongkat di tangan mereka itu, semakin pendek berarti semakin berbahaya. Dan karena tujuh pengemis di luar rata. Rata memegang tongkat yang hanya sedepah saja. Mereka itu mungkin tingkat tiga atau empat maka Eng-Hwa tampak khawatir memandang Hon-hon. Kau tidak tahu, yang datang ini adalah anak-anak murid yang tinggi kepandainya. Tongkat mereka hanya sedepah saja, mungkin tingkat tiga atau empat. Aku tak takut, Hon-hon tersenyum tenang, terus menyumpit. Mari makan, Nona. Dan sementara ini biarkanlah saja. Nanti aku yang menemui mereka dan memberi penjelasan. Namaku Eng-Hwa, jangan sebut Nona wanita itu rupanya tak mau kalah. Kalau kau menyuruhku menyebut Hon-hon biarlah kau panggil namaku pula, Hon-hon. Jangan berkongcu atau bernona agar aku tak kikuk pula. Baiklah, aku menyebutmu Cici. Kau tampaknya lebih tua daripu. Hektometer, makanlah, Hwa Cici. Nanti sayur ini keburu dingin. Orang-orang itu tak akan mengganggu kita dan ketika Hon-hon makan lagi karena perutnya memang lapar, sejak tadi berkeruyuk maka santapan itu dinikmatinya dan Hon-hon menawarkan beberapa bakpao di atas meja. Air putih itu tak disentuh karena hanya segelas, Eng-Hwa ditawari benda bulat putih ini. Dan ketika Eng-Hwa tertegun dan berseri memandang Hon-hon, kagum akan sikapnya yang begitu tenang dan percaya diri maka wanita ini tertawa. Ah, kau rupanya bukan pemuda sembarangan, Hon-hon. Entah siapa gurumu hingga kau tak takut kepada orang-orang Hekti Kaipang. Aku tak takut kepada siapapun, asal di jalan benar. Mari makan dan nanti kita temui mereka, Hwa Cici. Minumlah kalau kau pun haus. Ah, Hei-Hik, kau hebat dan ketika. Eng-Hwa menyambar bakpao dan mengunyahnya di mulut, diam-diam menaksir dan menduga siapa sebenarnya pemuda ini. Maka tujuh pengemis di luar tetap berjaga dengan sikap mengancam. Mereka mengamati dua orang itu dengan tajam dan pandangan marah mereka jelas tertujuk kepada Eng-Hwa, meskipun sesekali sorot mereka juga memancarkan ketidaksenangan terhadap Hon-hon. Kasah kusuk atau bicara di dalam itu tak mereka dengar dengan jelas, kecuali tawa atau kekeh nyaring Eng-Hwa di akhir pembicaraan. Dan ketika wanita itu menghabiskan sebutir bakpao dan meneguk sedikit air putih sisa Hon-hon, tak malu-malu, maka Hon-hon bangku berdiri dan diam-diam sedikit jengah oleh sikap teman barunya ini. Hitung berapa yang kuhabiskan. Nih, uang pembayarannya. Namun Eng-Hwa terkekeh dan mendahului. Pelayan yang dipanggil cepat-cepat diberi sekepal uang perak, uang Hon-hon sendiri dikembalikan. Dan ketika Hon-hon terkejut karena pembayarannya ditolak, Eng-Hwa berkata bahwa pembelaan dan perlindungan Hon-hon jauh dari sekedar hidangan di atas meja tadi. Maka Hon-hon tersenyum tak berdaya. Aku tak dapat merepotkanmu untuk urusan sekecil ini. Pembelaan dan perlindunganmu jauh dari sekedar harga makanan. Lihat, mereka sudah bersiap-siap menyambut kita, Hon-hon. Mari temui dan aku jadi berbesar hati setelah berdekatan denganmu. Hon-hon mengangguk. Pelayan mundur dan menjauh ketika tujuh pengemis itu kelihatan bergerak. Mereka tak memasuki restoran karena rupanya memang tak mau mengganggu pemilik. Setiap bulan mereka sudah mendapat semacam upeti dari rumah-rumah makan seperti ini. Dan ketika Hon-hon dan temannya bergerak keluar, para tamu tiba-tiba menyingkir dan beberapa di antaranya bersembunyi menyaksikan kejadian itu, di luar tentu terjadi keributan. Maka, dengan langkah tenang dan meyakinkan Hon-hon sudah tiba di pintu luar, membungkuk. Sobat-sobat agaknya menunggu kami. Baiklah, ada keperluan apa dan bolehkah aku bicara? Apakah kalian dari Hei Kaipang? Tutup mulutmu seorang pengemis tiba-tiba membentak, berkelebat dan sudah berkacak pinggang di depan pemuda ini, gerakannya ringan dan mengejutkan, tanda bahwa dia benar-benar seorang pengemis lihai. Kami tidak ada keperluan denganmu, anak muda. Yang kami perlukan adalah si Sundal Betina ini. Minggir, dan berikan dia kepada kami. Eng Hwa tampak ketakutan. Tolong, katanya. Mereka pengemis-pengemis galak, Hon-hon. Ah, mati aku kalau dibentak-bentak begini. Hon-hon mengerutkan kening. Melihat gerak dan sikap lawan di depannya ini segera dia tahu bahwa pengemis itu memang memiliki kepandayan cukup. Gerak dan loncatan kakinya tadi ringan. Namun karena itu belum apa-apa bila dibanding Hui Tian Xin Tiao-nya, Ginkang yang diwarisi dari Seng Guru Maka Hon-hon tersenyum dan menjurah, sekali lagi memberi hormat. Maaf, Lokai. Agaknya setiap urusan dapat dibicarakan dan diselesaikan baik-baik. Kalau kalian ingin berurusan dengan Hwa Cici ini tentu saja boleh, tapi harap kalian tidak mengeroyok seorang wanita. Tujuh laki-laki mengancam seorang wanita ku kira kurang patut, harap kalian tidak marah dan bersabar menahan diri. Cerwet pengemis itu tiba-tiba bergerak, tangannya menyambar dan membanting Hon-hon. Ku suruh minggir harap minggir, anak muda. Tak perlu banyak omong atau kau mampus, aduh teriakan ini mengejutkan teman-temannya, pengemis itu sudah menyambar dan menangkap Hon-hon namun tiba-tiba dia sendiri yang terbanting. Tadi dengan kecepatan kilat Hon-hon menggerakkan kakinya dan menggaet kaki si pengemis itu, cepat dan luar biasa hingga tak satupun yang melihat. Bahkan Eng Hwa yang ada di belakangnya juga tidak tahu. Dan ketika semua terkejut dan Eng Hwa membelalakan mata, tak tahu apa yang terjadi tapi merasa geli karena mungkin pengemis itu tersandung, lucu sekali, maka Eng Hwa terkekeh-kekeh dan terpingkal. Hei hei, lucu dan menggelikan. Kalau tidak bisa menyerang lebih baik jangan menyerang. Eh, minggir, Hon-hon, biar orang-orang ini ku hadapi karena kalau hanya sekian saja barangkali aku mampu dan Eng Hwa yang bergerak dan meloncat ke depan, ingin menunjukkan kepandayan dan pamer di depan Hon-hon tiba-tiba membentak dan menusuk seorang pengemis. Pengemis-pengemis itu sedang terkejut oleh terbantingnya teman mereka ini, tiga yang lain menolong sementara tiga yang lainnya lagi tertegun, melihat teman mereka itu. Maka begitu Eng Hwa terkekeh dan menyerang mereka, jari menusuk dan mencolok metu, tahu-tahu pengemis yang diserang ini berteriak kaget dan cepat melempar tubuh bergulingan, tongkatnya menangkis. Tak, tongkat itu terpental. Si pemilik terkejut tapi sudah berteriak mi lompat bangun, mukanya merah padam. Dan ketika dia membentak dan teman-temannya melotot, Eng Hwa menyerang di saat mereka tak waspada. Maka teman mereka itu sudah mengempelang dan menggerakkan tongkatnya bertubi-tubi, dilelak dan ditangkis dan segera tubuh wanita itu berkelebatan mengikuti lawan. Eng Hwa diserang gencar namun wanita itu lincah berkelit, belum satu pun kempelangan mampir di tubuhnya. Dan ketika Eng Hwa terkekeh dan berkelebatan ke sana-sini maka satu ketika kakinya bergerak mengenai pengemis itu. Buk! Pengemis itu terjungkal. Selanjutnya Eng Hwa balas menyerang dan lawannya ini bergulingan menjauh, berteriak dan kaget karena segera kaki si cantik itu bak bik-buk menemdang tubuhnya. Nyata, Eng Hwa lebih tinggi. Namun ketika Eng Hwa terus mendesak dan Han-Han tersenyum melihat sepak terjangkauannya itu maka enam pengemis lain bergerak dan menerjang Eng Hwa. Wanita busuk, biarlah kami mengebukimu sampai mampus, wut-wut-wut dan enam tongkat yang susul-menyusul bergerak ke arah Eng Hwa akhirnya ganti membahayakan wanita itu karena Eng Hwa segera diketung dari segala penjuru. Tongkat di tangan tujuh pengemis itu berkelebatan naik turun hingga wanita ini kewalahan, satu kempelangan akhirnya mengenai pundaknya. Dan ketika Eng Hwa menjerit karena sakit, pukulan itu berat bagi seorang wanita maka Han-Han siap membentak ketika wanita itu bergerak dan mencabut payungnya yang tadi disisipkan di pinggang. Kalian pengecut, mengeroyok seorang wanita. Baiklah, aku akan menghajar kalian dan lihat payungku ini, siap dan payung yang membuka menutup tiba-tiba mengejutkan tujuh pengemis itu karena pandangan mereka tiba-tiba terhalang. Payung hitam di tangan wanita itu bergerak cepat naik turun pula dan tahu-tahu terdengar jeritan dua kali di sebelah kiri, Eng Hwa telah mulai beraksi. Dan ketika yang lain terkejut dan Eng Hwa tertakwa, tangan kirinya bergerak di balik payung hitam maka lima sinar merah bertuyut turut menyambar lima pengemis itu yang seketika terjungkal dan roboh. Aduh! Han-Han terkejut. Pertandingan selesai dan tujuh laki-laki pengemis itu terkapar di tanah, mat mendelik dan tubuh berkelojotan untuk akhirnya diam, tewas. Dan ketika Eng Hwa menyimpan payungnya dan tertawa, giginya yang putih bersih. Memperlihatkan gairah yang merangsang maka Han-Han terbelalak dan berseru kaget. Hwa cici, kau membunuh mereka. Kenapa kau lakukan ini? Kau bersikap demikian kejam? Ah, Han-Han dibuat bengong oleh tawa wanita ini, tawa yang aneh dan membangkitkan berahi. Kau tahu sendiri siapa yang kejam dan siapa yang tidak. Han-Han, tujuh laki-laki mengeroyok wanita apakah pantas? Kalau aku tidak membunuh tentu aku yang dibunuh. Itu jamak. Aku tidak kejam melainkan sekedar memelah diri dan agar jangan lagi orang-orang hekikai pang menghina aku. Tapi, tapi, Han-Han masih tergetar, kaget dan marah. Tujuh jiwa bukanlah main-main. Kau serampangan dan ganas. Hektometer, eng-Hwa membalik, melipat payungnya. Kau rupanya baru turun gunung Han-Han, tak tahu siapa yang ganas dan siapa yang tidak. Kalau aku membiarkan diri saja apakah mereka-mereka ini tidak mengganggu ku? Kalau aku tidak cepat-cepat merobohkan mereka apakah mereka tak akan semakin kurang ajar? Lihat ketika tadi kau bicara baik-baik, Han-Han. Apa jadinya ketika kau diserang dan mau dibanting? Dan ketika juga ketika kau bicara lagi, mereka-mereka ini tak ada yang menggubris dan langsung menyerang aku. Pantaskah orang-orang semacam ini diberi ampun? Pantaskah laki-laki yang mengeroyok wanita dibiarkan hidup? Kalau mereka diampuni atau dibiarkan hidup maka mereka akan semakin berani, Han-Han, mungkin memanggil kawan-kawannya dan aku repot. Kalau tertangkap tentu dibunuh dan diperkosa. Dan itu adalah watak orang-orang Hek Ika Ipang. Han-Han tertegun. Mendengar bahwa Hek Ika Ipang suka membunuh atau memperkosa wanita, hal yang seketika membuat alisnya berkerut maka pemuda ini diam tak bicara. Dia memang sudah membuktikan kekasaran orang-orang ini. Dan lagi, awal pertikaian adalah dari orang-orang Hek Ika Ipang itu sendiri. Mereka datang mengganggu Eng Hwa Ipang yang sedang makan. Dan heran bagaimana seorang pengemis berani memaksa seorang tamu untuk minta makan dengan care paksaan maka Han-Han akhirnya diam saja tak membantah kata-kata temannya itu, meskipun tetap saja dia merasa tak puas dan kaget bagaimana Eng Hwa Ipang demikian gampang main bunuh. Dia melihat sinar-sinar merah tadi dan terkejut karena itulah jarum-jarum berbahaya, mungkin malah beracun. Dan ketika dia membungkuk dan memeriksa mayat seorang pengemis, mencabut dan merasakan hawa panas di tubuh jarum maka Han-Han seketika tak senang karena benar saja jarum itu beracun. Kau seperti orang sesat Han-Han memandang penuh selidik, mukanya merah. Kau memiliki jarum beracun, cici. Dan ini tak pantas dipunyai orang baik-baik. Kau rupanya wanita jahat. Eng Hwa Ipang terbelalak. Melihat Han-Han marah dan menagurnya kasar tiba-tiba ia pun menjadi marah. Tapi begitu beradu pandang dan wajah Han-Han yang tampan gagah membuat kemarahannya lenyap tiba-tiba wanita ini terisak dan berkelebat pergi. Han-Han, kau kasar dan tidak menghiraukan sekali perasaan wanita. Kalau aku jahat biarlah tak usah kau dekati aku lagi. Aku akan menghadapi orang-orang He Ika Ipang yang tentu akan mencari aku dan lenyap meninggalkan pemuda itu. Juga tujuh mayat pengemis yang tentu saja membuat geger rumah makan. Maka Han-Han terkejut dan sadar. Dia segera mendengar teriakan dan seruan kaget di sana-sini, yakni di sekitar rumah makan itu. Tapi karena dia juga jadi ragu akan dugaannya sendiri, orang-orang He Ika Ipang itu mungkin lebih jahat daripada Eng Hwa. Maka begitu Eng Hwa menangis dan meninggalkannya tiba-tiba Han-Han merasa tak enak dan bersalah, berkelebat mengejar. Hwa Cici, tunggu. Namun Eng Hwa tak mau dengar. Wanita itu berlari cepat dan Han-Han dibiarkan mengejar, berkelebat dan akhirnya melayang kewungan sebuah rumah. Dan ketika wanita itu bergerak seperti terbang dari rumah yang satu ke rumah yang lain, diam-diam menguji Han. Han apakah pemuda itu pandai dan mampu menyusul dirinya? Maka cepat bagai siluman wanita ini sudah tiba di pintu kota sebelah timur. Eng Hwa tak mendengar gerakan dan menoleh, dikiranya Han-Han jauh tertinggal di belakang, hal yang mulai membuat wanita itu kecewa dan marah, diam-diam akan kembali dan mencari pemuda itu untuk dihajar. Tapi ketika Han-Han ada di dekatnya dan pemuda itu kebingungan tak memanggil-manggil lagi, hanya mengikuti dan mengintil seperti bayangan. Maka Eng Hwa terkejut sekali karena pemuda itu dekat sekali dengannya, tak lebih dari semeter. Ain, mau apa mengejar aku wanita itu terkejut dan terpekik. Pergi kau, Han-Han. Pergi dan enyah lah Wuddan. Sebuah pukulan yang dilepas untuk menghantam Han-Han, menguji sekaligus mengetahui sampai di mana kepandayan pemuda itu tiba-tiba digagalkan oleh Han-Han yang bergelit ke kiri, tak menangkis. Cici, aku barangkali salah, maafkan. Tapi tak layak kau meninggalkan tujuh mayat pengemis-pengemis itu di rumah makan. Apa perdulimu wanita itu membentak dan melepas pukulan lagi, lalu berjungkir balikmi lewati pintu kota yang tinggi. Aku tak peduli mereka-mereka itu, Han-Han. Ada pemilik rumah makan dan lain-lain di sana. Kalau kau mau menahan aku silahkan kalau mampu dan eng HWA yang berkelebat dan terbang lagi, meluncur dan menuju hutan di depan tiba-tiba ingin mengetahui apakah Han-Han mampu menandinginya. Tadi mungkin kebetulan saja pemuda itu di belakang, karena beberapa kali dia memang agak memperlambat larinya, harus memblok atau melompati. Wungan rumah-rumah umpamanya. Dan ketika kini mereka di alam bebas dan eng HWA mengerahkan semua ilmu meringankan tubuhnya, terbang dan meluncur seperti kijang betina, maka wanita itu mengharap Han-Han tak mampu mendekati. Namun dugaan wanita ini keliru. Eng HWA sudah hampir tiba di tepi hutan itu ketika tiba-tiba dia ingin menoleh ke belakang, tak mendengar gerakan Han-Han. Dan ketika dia menoleh ternyata Han-Han tak ada, wanita itu tersenyum mengejek maka dia sudah siap mentertawakan pemuda itu sesampainya di hutan. Namun alangkah kaget wanita ini. Begitu dia membalik dan meneruskan larinya ke hutan, siap terkekeh nyaring tiba-tiba Han-Han sudah ada di sana. Pemuda itu tegak di mulut hutan, berdiri, menantinya. Dilihat sepintas, pemuda itu sudah lama di situ dan Eng HWA tentu saja terpakik. Dan ketika dia berjungkir balik dan melayang turun, Han-Han tersenyum memandangnya tiba-tiba Eng HWA membentak dan menghantam pemuda ini. Jahanam keparat, kau jangan mentertawakan aku. Des dan Han-Han yang bergerak secepat kilat mengelak pukulan itu, menghilang, tiba-tiba membuat pukulan Eng HWA mengenai tanah, hancur dan berlubang dan Eng HWA berseru tertahan. Han-Han tak kelihatan batang hidungnya dan kagetlah wanita itu celingukan ke sana kemari. Tapi ketika di belakangnya terdengar suara berdehem dan Han-Han ada di situ, menegurnya kenapa ada menyerang maka Eng HWA terlonjak dan secepat kilat membalik dan menghantam pemuda itu lagi. Terkutuk, jangan mempermainkan aku Han-Han. Kalau kau berani terimalah namun Han-Han yang lenyap dan berada di tempat lain lagi akhirnya membuat lawan berulang-ulang melakukan serangan sia-sia, mengamuk dan membalik sana-sini namun Han-Han selalu menghilang lebih dulu. Han-Han mempergunakan hui tian sin tiaunya itu hingga tak mungkin Eng HWA menemukannya. Akibatnya, wanita itu seperti berhadapan dengan iblis atau siluman. Dan ketika Eng HWA pucat berteriak-teriak dan semua pukulannya selalu gagal, Han-Han selalu menghilang dan lenyap lebih dulu maka wanita itu menjerit dan melepas satu pukulan lagi yang membuat sebatang pohon roboh. Han-Han, jangan permainkan aku. Muncullah, dan hadapi aku secara jantan, beruk dan pohon besar itu yang tumbang dengan suara gemuruh akhirnya ditutup oleh kehadiran Han-Han yang tidak mempergunakan hui tian sin tiaunya lagi. Aku di sini, tak akan kemana-mana. Asal kau tidak menyerangku tentu aku tak akan menghilang. Lihat, kau membuat suara hiruk pikuk di tempat ini, HWA cici. Dan banyak orang rupanya datang mendengar keributan ini. Eng HWA tertegun. Orang? Banyak orang? Ya, aku mendengar langkah kaki mereka. Masih jauh, tapi semuanya ke sini. Keparat Eng HWA merasa dipermainkan, tak mendengar atau melihat apa-apa. Kau sombong dengan ilmumu yang tinggi, Han-Han. Namun aku tidak takut dan mari hadapi secara jantan, siut dan payung hitam yang bergerak ditarik tiba-tiba mengembang dan sudah menutup pandangan Han-Han. Selanjutnya menusuk dan menyodok namun Han-Han bukanlah pengemis-pengemis dari hakikaipang tadi. Pemuda ini dengan mudah bergeser sana-sini dan sesekali tangannya mendorong. Payung tertahan dan akibatnya serangan berikut gagal. Dan ketika Eng HWA terkejut tapi juga merasa kagum, Han-Han tidak menghilang dan menghadapi serangannya maka aneh sekali wanita ini tiba-tiba terkekeh, gembira. Bagus, begini baru memuaskan, Han-Han. Tapi aku akan mengeluarkan semua kepandaianku dan hati-hatilah. Tak apa, Han-Han tersenyum. Aku tahu maksudmu, HWA Cici. Kau ingin tahu kepandaianku dan menguji keluarkanlah semua ilmumu dan juga jarum-jarummu itu. Kau menantang? Awas dan Eng HWA yang merasa panas dan marah tiba-tiba mengembang tutup payung di tangannya, bermaksud membingungkan Han-Han karena siapa tahu pemuda itu akan gugup. Payung menusuk dan membabat seperti pedang, kalau membuka tiba-tiba menyambar seperti bendara. Tapi Han-Han yang tenang dan tertawa saja tiba-tiba mengebutkan ujung lengan bajunya hingga satu saat wanita itu terpelanting. Hati-hati, kau lah yang harus waspada, Cici. Tapi betapapun ilmu payungmu tidak buruk, Brad dan payung yang sobek ujungnya akhirnya membuat pemiliknya bergulingan dan Eng HWA tiba-tiba berteriak marah. Enam sinar merah menyambar dari tangannya dan Han-Han tidak mengelak. Dibiarkannya sinar-sinar merah itu mengenai tubuhnya dan runtuh. Dan ketika Eng HWA terkejut melompat bangun, beberapa bayangan hitam kini dilihat wanita itu maka Han-Han minta agar tidak usah serang-menyerang lagi. Itulah mereka, lihat. Agaknya, orang-orang dari Hikaipang. Benar saja, beberapa bayangan hitam muncul dan tahu-tahu sudah mengurung. Eng HWA sudah tidak menyerang lagi dan tertegun di situ. Bukan memandang bayangan-bayangan hitam ini melainkan memandang Han-Han. Wajahnya penuh takjub dan gembira, bola matanya berseri-seri. Dan ketika muncul semacam rangan lirih, mirip kucing merintih maka Han-Han mengerutkan kening tapi mendengar bentakan orang-orang itu, seorang laki-laki tinggi kurus dengan tongkat yang hanya sekepal panjangnya. Siluman betina, apakah kau yang membunuh murid-murid Hikaipang? Dan siapa dirimu? Eng HWA terkejut, tiba-tiba tertawa. Airh, katanya, sadar. Apakah kalian dari Hikaipang? Ada apa mencari-cari dan memburu kukus ini? Ah, benar aku yang tadi membereskan tujuh murid-murid Hikaipang itu. Dan kau, HMM, barangkali kau adalah Hik Isin Lokai, pengemis sakti baju hitam. Eng HWA tidak takut dan memandang pengemis tinggi kurus ini. Dia bertemu dengan sepasang metu berkilat yang mencorong di malam gelap itu, belum lagi kilatan metu dari banyak orang-orang. Hik Ikaipang yang lain. Dan ketika laki-laki tinggi kurus itu, Hik Ikaipang cu, ketua Hik Ikaipang, atau Hik Isin Lokai belum menjawab maka seorang pengemis lain yang bertongkat lebih panjang sedikit maju mewakili. Siluman betina, kami belum tahu dirimu, tapi kau sudah berani membunuh anak-anak murid Hik Ikaipang. Sebutkan siapa kau dan kenapa kau membunuh murid-murid kami. Hektometer, kau tentu Jilokai, pengemis kedua, wakil Hik Ikaipang yang katanya pandai mainkan silat kau tung, tongkat anjing. Apakah nama besarku belum kau ketahui? Aku Eng HWA, julukanku Sian Litoan kau, Dewi Penyembelih Anjing. Kalau kau macam-macam dan ingin mencari perkara denganku jangan salahkan aku kalau lehermu ku tabas. Wanita sombong Jilokai, pengemis itu tiba-tiba marah bukan main. Kau besar mulut dan besar nyali, bocah. Kalau suaramu menggelegar coba buktikan dengan kepandayan. Wut dan tongkat yang bergerak dan menyambar Eng HWA, menyusul lompatan panjang pengemis ini tiba-tiba sudah diiringi suara menderu yang menggetarkan hati. Eng HWA memang sombong dan congkak karena adanya Han-Han di situ. Dia sudah menguji dan menyaksikan kepandayan pemuda ini, yang jauh beberapa tingkat di atasnya. Maka ketika dia bicara merendahkan dan ketua atau wakil ketua Hek Ikaipang itu dihinanya, sengaja mengeluarkan kata-kata yang membakar agar dia diserang. Han-Han tentu akan membantu kalau dia terdesak nanti maka Eng HWA berkelit dan tertawa tapi Jilokai memburu, tetap membayangi dan tongkat tiba-tiba berubah tajam menyambar dahi. Sekali kena tentu celaka. Paling tidak, tulang dahi bisa retak. Dan karena Eng HWA tahu ini dan berseru kaget, payung dikelebatkan dan menangkis ke atas maka benturan senjata tak dapat dihindarkan lagi tapi wanita itu terpelanting. Trak! Eng HWA kaget bergulingan meloncat bangun. Nyata diakalah tenaga dengan wakil ketua itu, melihat lawan berhenti dan tertawa mengejek. Sekali gebrakan itu menyatakan si pengemis di pihak unggul. Tapi karena itu belum memastikan dan Eng HWA mi lengking marah, maju dan membentak lagi maka dia ganti menyerang duluan dan payungnya berkelebat tiga kali menusuk atau membabat. Trak! 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 Eng HWA tak mau keras lawan keras. Dia tahu bahwa Jilokai memiliki kelebihan tenaga, mungkin karena pengemis itu laki-laki sementara dia perempuan. Maka begitu payung terpental membalik ke diri sendiri, Eng HWA meliuk atau menggeser kaki maka payung sudah dibuat lagi menyerang lawan, tiga kali berturut-turut dan Jilokai memuji juga. Betapapun wanita itu memang hebat, cerdik. Dan ketika kemudian Eng HWA mengerahkan ginkeng dan berkelebatan menyambar-nyambar, coba mendahului lawan dengan kecepatan tubuhnya maka Jilokai sibuk menangkis dan menghindar sana-sini. Eng HWA mempercepat gerakannya namun lawan tiba-tiba juga berkelebatan mengimbangi. Dua orang itu tiba-tiba sudah bertanding dengan cepat. Tapi ketika Eng HWA menang cepat dan payung di tangannya menusuk atau membacok, hebat sekali, maka Jilokai sebagai pihak bertahan dan menggeram diserang bertubi-tubi. Namun Hek Isin Lokai tiba-tiba berseru keras. Dia menyuruh wakil ketuanya itu mengeluarkan Hek Tung Sin Chiangnya, tangan sakti tongkat hitam, untuk mengiringi gerakan-gerakan Hek Tung Sin Hoat, silat tongkat hitam, yakni ilmu silat yang tadi D.J. Eng HWA sebagai silatan Jing. Dan ketika Jilokai mengangguk dan mementak menggerakkan tangan kirinya, yang menderu dan tiba-tiba lurus seperti tongkat hitam tiba-tiba payung di tangan Eng HWA berani ditangkisnya. Plak! Payung itu pun terpental. Sekarang Eng HWA kaget dan mulailah tangan kiri lawannya itu bergerak-gerak mengikuti gerakan tongkat. Eng HWA seperti diserang dua senjata karena lengan lawannya itu pun seolah kayu hitam yang keras sekali, tak lentur dipukul payungnya. Dan ketika Eng HWA terkejut dan berubah mukanya, Jilokai terkekeh dan mendesak payungnya maka sebentar kemudian Eng HWA keteter dan gerak payungnya menciut di kurung tongkat dan Hek Tung Sin Chiang lawannya itu. HHSI pengemis terbahak. Mampus kau, bocah. Tahu diri sekarang. Hayo berkau-kauk dan bermulut besarlah lagi. Eng HWA pucat. Didesak dan di kurung pukulan-pukulan lawannya itu tiba-tiba saja ruang geraknya mengecil. Satu-satunya jalan ialah menangkis namun Sin Kang si pengemis lebih kuat. Tiga kali dia mencoba tapi tiga kali itu pula dia terhuyung, bahkan, nyaris terpelanting. Dan ketika Eng HWA pucat namun masih tak mau kalah, dia masih memiliki senjata rahasia berupa jarum-jarum merah itu maka tangan pun merogoh dan sekali lempar tiba-tiba belasan jarum menyambar lawan, berkeredep bagai kunang-kunang berbahaya yang akan merobohkan lawan. Hayo si pengemis mementak dan menangkis dengan tongkatnya. Belasan jarum dipukul runtuh dan beberapa anggauta yang lain berseru marah. Ji Lokai tak berani mempergunakan tangan kirinya ketika menangkis tadi, terkejut dan memaki karena segera dia tahu bahwa itulah senjata-senjata yang membunuh tujuh murid-murid Hek Ika Ipang. Dan ketika pengemis itu melengking dan merangsik lagi, Eng HWA mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri maka Hek Isin Lokai menggeram melihat jarum-jarum beracun itu. Sebaiknya tangkap wanita ini, bekuk dia hidup-hidup. Kalian maju dan bantu Ji Lokai. Eng HWA terkejut. Empat pengemis tiba-tiba mengangguk dan berloncatan maju. Mereka adalah murid-murid tertua karena panjang tongkat di tangan mereka menunjukkan itu. Tongkat di tangan empat pengemis ini sedikit lebih panjang dari seng wakil ketua, berarti murid-murid utama dan Hek Ika Ipangcu berseru agar wakilnya tak membunuh, melainkan menangkap hidup-hidup. Dan ketika empat pengemis itu maju ke depan dan tongkat menderu mengancam Eng HWA, wanita itu berteriak meminta bantuan Hon Hon, merasa dirinya tak kuat melayani karena Ji Lokai seorang sudah merupakan lawan berat. Maka Eng HWA melempar tubuh bergulingan sementara tangan kirinya bergerak lagi melempar jarum-jarum beracun. Licik, curang. Kalian tak tahu malu. Namun empat pengemis itu sama lihainya dengan seng wakil ketua. Mereka juga mempergunakan tongkat dan meruntuhkan jarum-jarum merah. Eng HWA di sana bergulingan meloncat bangun. Dan setelah jarum-jarum diruntuhkan dan mereka membentak lagi, maju menyerang maka Eng HWA kebuakan dan satu pukulan tongkat akhirnya mengenai pundaknya. Des! Wanita itu terjungkal. Selanjutnya Eng HWA diserang dan dikejar lagi, melepas jarum-jarumnya namun lawan-lawannya merontokkan senjata-senjata rahasianya itu. Dan ketika Eng HWA terdesak dan kembali berteriak kepada Han Hari, keadaan benar-benar berbahaya untuknya maka Han Han yang sejak mula menonton jalannya pertandingan, berkerut kening dan tidak setuju atas jarum-jarum Eng HWA akhirnya bergerak. Dan apa boleh buat terpaksa menolong temannya itu, karena dia juga tidak setuju dengan keroyokan orang-orang HIKI Pang ini. Tahan, berhenti semua, plak-plak-plak dan Han Han yang berkelebat mengebutkan ujung bajunya tiba-tiba membuat tongkat di tangan lima pengemis itu patah-patah. Dan pemiliknya berteriak kaget melempar tubuh bergulingan, tak menyangka dan pucat dan saat itu pun Eng HWA melompat bangun. Wanita ini robek-robek payungnya dan marah tapi girang melihat Han Han menolongnya di saat kritis. Pemuda itu akhirnya datang juga membantu. Dan ketika Eng HWA terkekeh dan bangkit kegembiraannya, percaya kepada kelihayan pemuda ini maka wanita itu berseru menantang lawan-lawannya. Hayo, kalian laki-laki curang. Maju dan kalahkan kekasihku ini. Han Han terkejut. Semua matah, tiba-tiba menoleh dan memandangnya, Eng HWA terkekeh dan tak peduli. Dan ketika dia malu namun tak sempat menjawab, Hei Kai Pangcu dan murid-muridnya melotot padanya maka Eng HWA membakar api. Kalian tikus-tikus busuk yang beraninya hanya menyerang wanita saja. Hayo, tandingi temanku ini. Kalau kalian dapat memenangkannya sepuluh jurus saja biarlah aku menyerah dan membuang payungku. Kaki kalian kucium. Jilokai dan murid-murid yang lain mendelik. Wakil ketua ini masih terguncang oleh bayangan Han Han tadi, kebutan ujung bajunya yang tiba-tiba mematahkan semua tongkat. Tapi ketika ketuanya maju sendiri dan menghadapi Han Han, jari, berkerotok menahan marah maka ketua Hei Kai Pang itu bertanya, suaranya berat dan penuh ancaman, dingin. Anak muda, kau kekasih siluman betina ini. Kau akan maju dan mengbelanya. Baik, hadapi kami. Kau rupanya cukup hebat karena mampu mematahkan tongkat-tongkat muridku tadi. Namun seranganmu tak diduga mereka, aku ingin menguji. Cabut senjatamu dan mari kita main main sejenak. Kalau sepuluh jurus aku tak mampu mendesakmu biarlah kuanggap aku yang kalah. Awas!